bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat channel salam pertanyaan tv dimanapun teman teman berada ya di kesempatan kali ini kami mau melakukan pemupukan tanaman daun sop yang kami tanam di rumah untuk media tanam disini kami menggunakan pot diameter 25 cm untuk media tanah kami menggunakan tanah percampuran antara tanah hitam ditambah dengan skam dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 oke tanpa berlama lama lagi langsung saja untuk bahan bahan yang kita perlukan disini ada air dengan takaran 4 sampai 5 liter untuk pupuk yang kami gunakan yaitu pupuk urea ya teman teman pupuk urea ini kandungan nitrogennya 46% ya jadi ini sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan daun ya pada tanaman tanaman sayuran seperti daun sop kangkung dan lain-lain untuk takaran pupuk ureanya kita berikan kurang lebih 1 sendok makan saja teman teman ya sip ini langsung kita masukkan ke dalam airnya lalu kita aduk ya teman teman sampai pupuknya larut ya jika sudah ini sudah bisa kita siramkan ke tanaman daun sopnya untuk takaran per potnya biasanya kami memberikan dengan takaran 100 sampai 150 ml air pupuk ini per tiap-tiap pot ya ya untuk pemupukan daun sop atau seledri sangat banyak caranya teman teman ya teman teman bisa pakai menggunakan metode organik maupun teman teman bisa menggunakan metode non organik seperti yang kami praktekkan ini ya untuk pemupukan seperti ini bisa teman teman berikan satu minggu sekali sampai tanaman daun sopnya sudah tidak lagi hidup ya ataupun ini bisa kita lakukan pemupukan sampai selamanya sampai tanaman seledri atau daun sopnya masih hidup ya untuk metode pemupukan organik teman teman bisa pakai pupuk dari kotoran hewan ya ataupun teman teman bisa menggunakan pisang ya untuk video videonya juga sudah pernah kami bahas ada di facebook ini ya penpek ini teman teman bisa lihat setelah menonton video ini oke sekian info ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati